Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, Sudara-sudara, Indonesia itu punya potensi lolos ke semifinal dan final. Dan sekarang terbuktikan. Sayangnya, kita tidak akan bertemu dengan Malaysia. Padahal, Sudara-sudara, ini kalau bertemu dengan Malaysia ini, akan menjadi pertandingan yang bagus sekali. Indonesia akan revenge. Kalah di pertandingan pertama, tetapi menang di pertandingan terakhir. Halo, Sudara-sudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, Sudara-sudara. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna. Baik yang menghibur maupun yang membosankan. Baik yang mengembirakan maupun yang bikin sedih. Pokoknya, bebas, Sudara-sudara. Bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Dan seperti biasa pula, kita akan membicarakan sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga. Negara-negara serumpun. Negara-negara jiran. Nah, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan sekitarnya. Untuk hari ini, Sudara-sudara. Untuk hari ini, kita masih akan membicarakan tentang piala AFFU 23. Dan kita akan membicarakan tentang kemenangan Indonesia atas Thailand dan kekalahan Malaysia dari Vietnam. Seperti yang saya sudah bilangkan, Indonesia bisa tampil di final. Sayangnya, harapan saya untuk melihat Indonesia dan Malaysia bertemu di final tidak terwujud. Karena Malaysia yang mengalahkan Indonesia di pertandingan pertama justru kena prank. Di permak Vietnam. Ini berarti Indonesia akan bertempur. Akan menghadapi Vietnam di pertandingan final hari Sabtu mendatang. Ini adalah capaian yang luar biasa bagi pemain-pemain Indonesia. Di tengah segala keterbatasan yang dipunyai. Tidak ada pemain utama di situ. Banyak pemain yang tidak diizinkan. Karena ini bukan kalender FIFA. Ternyata Indonesia dengan asuhan Sintayong. Mampu berbicara banyak. Nah, ini akan seperti apa, Sudara-sudara? Ini akan kita bahas. Akan kita ulas. Akan kita analisis. Akan kita perbincangkan di edisi kali ini, Sudara-sudara. Nah, jadi begini, Sudara-sudara. Jadi begini. Kemenangan atas Thailand itu selalu membanggakan. Selalu menyenangkan. Karena Thailand dan Indonesia ini sebenarnya adalah musuh besar. Musuh abadi. Sebenarnya itu rivalitas Indonesia dengan Thailand itu jauh lebih besar daripada rivalitas Indonesia dengan Malaysia. Rivalitas Indonesia dengan Malaysia ini baru-baru ini saja. Tahun 2000-an ke sini lah. Tetapi rivalitas Indonesia dengan Thailand itu sudah saja sejak tahun 70-an. Tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an. Jadi sekarang Indonesia berhasil untuk sementara ya. Untuk sementara di level U23 ini Indonesia berada sedikit di depan Thailand. Indonesia mengalahkan Thailand di SEA Games. Dan sekarang Indonesia mengalahkan Thailand di Piala AFF U23. Dan nanti kalau Indonesia bisa menjuarai Piala AFF U23, ini akan jauh lebih menyenangkan, membanggakan. Karena kita memenangkannya di tanahnya Thailand. Di markasnya Thailand. Dan saya sih optimis. Ya penampilan Indonesia ini berbeda 180 derajat dari pertandingan pertama dan pertandingan kedua. Seperti yang saya bilang kan, seperti yang saya bilang saudara-saudara. Sepak bola itu terkadang kita bicara tentang keberuntungan. Indonesia itu bisa lolos ke semifinal itu ya karena keberuntungan. Keberuntungan karena waktu pertandingan pertama sudah kalah dari Malaysia. Kemudian nasib Indonesia ke semifinal harus ditentukan oleh pertandingan di grup lain. Harus ditentukan dengan hasil buruk yang dialami. Kamboja waktu melawan Thailand. Atau Myanmar waktu melawan Thailand. Atau Filipina ketika melawan Vietnam. Atau Laos ketika melawan Vietnam. Atau Timor Leste ketika melawan Malaysia. Dan melawan Indonesia. Tapi ya itu sepak bola saudara-saudara. Kekalahan di pertandingan pertama itu bukan berarti kiamat. Penampilan kurang memuaskan di pertandingan melawan Timor Leste itu bukan berarti peluang Indonesia tertutup. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa Indonesia bisa kalah lawan Malaysia. Ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa Indonesia tidak bisa mencetak lebih banyak gol ketika melawan Timor Leste. Dan ada banyak faktor pula yang menyebabkan Indonesia bisa mengalahkan Thailand 3-1 di semifinal. Di depan para pendukung Thailand. Dan ini adalah pencapaian yang luar biasa saudara-saudara. Sebaliknya tim-tim yang tampil impresif di fase grup seperti Thailand akhirnya juga kalah. Malaysia kalah juga. Vietnam ini sekarang tinggal yang akan dihadapi Indonesia. Jadi yakinlah optimislah Indonesia akan bisa mampu mengalahkan Vietnam saudara-saudara. Kalau melihat kecerdikan, kalau melihat taktik, kalau melihat ramuan yang dilakukan oleh Sintayong di turnamen kali ini saudara-saudara. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa Sintayong ini terlihat santai saja. Santai sekali. Santai sekali menghadapi piala AFF U23. Walaupun dia tidak bisa menggunakan Rizky Rido. Walaupun dia tidak bisa menggunakan Marcelino Ferdinand. Walaupun dia tidak bisa menggunakan Pratama Arhan. Walaupun dia tidak bisa menggunakan Ivar Jenner, Rafael Struik, Zaki Asraf. Banyak pemain itu tidak bisa digunakan. Dia terlihat santai saja. Dan dia juga menyatakan bahwa target dia memang bukan di piala AFF U23 ini. Piala AFF ini hanya dijadikan uji coba. Dan waktu itu saya juga mengatakan piala AFF U23 ini adalah iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah, saudara-saudara. Jadi kalau Anda main jelek, kalah, tidak menang, ya wajar. Tidak apa-apa. Tetapi kalau bisa main bagus, kemudian menang, dan juara, ya itu sebagai bonus saja. Itu kan sudah saya katakan berkali-kali. Tetapi ada banyak supporter Indonesia, ada banyak fans Indonesia yang memprotesnya. Mereka mengatakan, ya kalau sudah main begini ya tetap serius. Tidak ada yang tidak serius. Padahal saya sudah bilang, ini piala kaleng-kaleng. Dan terbuktikan, Sintayong, waktu pertandingan melawan Malaysia, dia juga terlihat tidak terlalu ekspresif. Dia biasa saja. Kalah, ya kalah. Oke, kalah. Tidak masalah. No problem. Waktu melawan Timor-Leste juga terlihat kan. Walaupun tidak bisa mencetak gol. Dia santai saja. Tidak apa-apa. Yang ditanamkan, Sintayong, di turnamen kali ini. Dan itu menular kepada para pemain, saudara-saudara. Dengan performa santai. Performa santai yang ternyata menipu itu, saudara-saudara. Itu ternyata benar-benar bermanfaat. Bermanfaatnya kenapa? Karena Indonesia justru tidak diunggulkan, saudara-saudara. Setelah kekalahan dari Malaysia itu justru Indonesia tidak diunggulkan. Indonesia dianggap, ah, mustahil lolos. Indonesia dianggap mediocre. Indonesia dianggap, ah, tidak akan bisa lah. Tetapi justru itulah, disitulah kelebihan. Dengan Anda dianggap rendah, Anda dianggap mediocre, Anda tidak diunggulkan. Itu justru membuat semangat para pemain itu terlecut. Itu justru membuat para pemain itu bisa bermain lepas. Itu justru membuat Sintayong itu dengan leluasa bisa memikirkan formasi-formasi taktik, game plan apa yang ingin dia mainkan di pertandingan melawan Thailand. Faktor psikologis ini yang sangat penting. Karena ya itu tadi tidak ada tekanan. Sekali lagi saya harus menegaskan ini. Tidak ada tekanan yang diberikan kepada tim ini. Kecuali dari segelintir oknum netizen bocil. Netizen bocil yang selalu menganggap bahwa setiap pertandingan adalah final piala dunia itu. Jadi dengan tidak adanya tekanan ini dan apalagi PSSI juga tidak membebankan target apa-apa itu terlihat sekali para pemain bisa bermain lebih rileks. Lebih rileks saat melawan Thailand ya. Saya bilang saat melawan Thailand. Akibatnya Indonesia bisa langsung mencetak dua gol. Mereka sudah perhatikan di pertandingan melawan Thailand. Itu kan terlihat sekali. Pemain itu santai. Mereka sabar. Mereka tidak buru-buru. Mereka bisa build up. Membangun serangan dari belakang. Mereka bermain dari kaki ke kaki. Operan. Umpan pendek. Jarang sekali menggunakan long ball. Long ball digunakan hanya kadang-kadang saja. Kalau terlihat apa. Kalau ada peluang. Tapi selebihnya kan kalau sudah-sudah lihat itu terlihat sekali para pemain itu bermain tenang, santai. Gol Kelly Stroyer. Coba Anda lihat. Itu kan juga dari ketenangan. Dari kerjasama. Kemudian kesabaran. Kemudian memanfaatkan skema bola mati. Gol kedua. Dari Ferrari. Dari lemparan ke dalam. Robbie Darwish. Itu kan membuktikan itu. Kemudian gol bunuh dirinya Thailand itu juga sama. Jadi itu yang membuat para pemain Indonesia ini terlihat bermain sangat santai. Sangat kalem. Tidak mudah terpancing emosi. Beberapa kali pemain Thailand berusaha memprovokasi. Melakukan tackle-tackle keras. Melakukan pelanggaran keras. Tetapi pemain Indonesia itu terlihat santai kalem. Mereka lebih berkonsentrasi. Mereka tidak melayani provokasi pemain Thailand. Dan ini sangat bagus. Dan ini apa ya. Ini terjadi karena. Justru karena kekalahan dari Malaysia. Dan penampilan kurang meyakinkan waktu Timor Leste. Seperti yang saya bilang tadi. Itu membuat para pemain tidak. Tidak apa ya. Tidak mendapatkan tekanan. Mereka tidak diunggulkan. Mereka menjadi underdog. Justru dengan underdog. Justru dengan tidak diunggulkan itu. Mereka bermain kesetanan. Mereka bermain bagus. Bermain sabar. Untuk akhirnya mengalahkan Thailand. Dan lolos ke final. Tanya-tanya saudara-saudara. Kenapa waktu melawan Malaysia Indonesia bisa kalah. Dan waktu melawan Timor Leste. Kenapa Indonesia hanya bisa mencetak satu gol. Nah itu sebenarnya sudah. Saya katakan di edisi saya sebelumnya. Kalau saudara-saudara mengikuti komentar Tadu Gadungan. Bisa diputar ulang di edisi-edisi sebelumnya. Kenapa waktu melawan Malaysia itu Indonesia. Indonesia itu bermain sangat jelek. Kena comeback. Malaysia bisa berhasil comeback. Menang comeback. Indonesia kena comeback. Itu karena begini saudara-saudara. Harus diingat bahwa persiapannya tidak ideal kan. Indonesia tidak punya waktu untuk pemanasan. Pemanasan itu maksudnya pertandingan uji coba. Nah dan tampaknya itu pertandingan pertama melawan Malaysia itu. Para pemain juga baru. Prioritas itu baru menjalani debut. Baru bermain untuk pertama kalinya bersama tim nasional Indonesia U23. Jadi wajar. Wajar, normal dan masuk akal. Manusiawi kalau pemain itu masih gugup. Khususnya di babak kedua ketika Ela Farasan melakukan pergantian pemain yang cerdik. Jadi itu faktor itu. Faktor lebih kepada faktor mental. Lebih kepada para pemain gugup. Karena ya sebelumnya mereka belum pernah bermain bersama. Tiba-tiba mereka bermain bersama. Jadi itu. Kemudian di pertandingan kedua. Ketika mereka sudah mampu bermain bersama. Sudah beradaptasi, bekerjasama dengan baik. Mereka dihadapkan pada fisik. Fisik pemain Timor Leste itu jauh lebih bugar. Karena mereka belum bertanding. Indonesia sudah bertanding sehari sebelumnya. Hanya istirahat satu hari. Kemudian bertanding. Setelah lawan Malaysia istirahat sehari. Kemudian bertanding melawan Timor Leste. Itu membuat fisik para pemain sedikit berkurang. Sehingga banyak peluang yang tidak bisa dimanfaatkan menjadi goal. Karena Indonesia punya banyak peluang. Bahkan kalau saya hitung. Ramadhan Sananta itu bisa hat-trick. Tetapi ya akhirnya baru satu goal. Dan itu sudah cukup. Menang 1-0. Menang 2-0. Menang 3-0. Itu sudah cukup saudara-saudara. Seperti yang saya bilang waktu itu. Ini adalah turnamen. Anda percuma menang 100-0. Tapi tidak lolos. Menang 1000-0. Main bagus. Main Tikitaka. Main Jogoponito. Tapi Anda tidak lolos. Lebih baik main mencetak satu goal. Main biasa-biasa saja. Bahkan cenderung jelek. Tetapi Anda lolos. Dan Anda juara. Itu yang tidak dimiliki. Tim Nasional Indonesia U17. Ketika kualifikasi Piala Asia U17. Sudah-sudah. Membantai Guam. Tetapi pada akhirnya tidak lolos. Karena kalah dari Malaysia. Salah satu yang membuat saya kagum. Dan saya percaya dengan Sintayong. Saudara-saudara. Adalah kemampuan dia untuk menerapkan taktik. Menerapkan strategi fleksibel. Itu yang saya cair. Jadi seperti air. Dia taktik yang digunakan Sintayong itu selalu bisa menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dengan lawan. Dengan musuh yang akan dihadapi. Itu bisa terlihat sekali. Terlihat waktu melawan Thailand. Anda lihat saudara-saudara. Waktu melawan Thailand itu Sintayong menggunakan skema 4-3-3. Di situ ada Haikal di kanan. Kemudian Dewanga sama Ferrari di tengah. Dan Robbie Darwish di kanan. Sementara di tengahnya itu ada Rifki. Sebagai holding midfielder. Kemudian Beckham dan Arkan sebagai gelandang kreatif. Sebagai playmaker kreatif. Kemudian di sayap itu ada penyerang sayapnya itu di kanan ada Frankie Misa. Dan di kiri ada Kelly Stroyer. Sementara Ramadan Sananta itu menjadi goal getter di tengah. Saudara-saudara perhatikan waktu pertandingan melawan Timor Leste. Itu kan taktik apa? Formasinya berbeda juga. Kalau nggak salah waktu itu Kadek Arel bermain bersama Dewanga. Sementara Ferrari tidak bermain. Kemudian Frankie Misa itu bermain di kiri. Sementara Bagas Kava bermain di kanan. Kemudian di gelandang tengahnya itu. Di holding midfieldernya itu kalau nggak salah Rifki. Rifki apa? Rifki ya itu. Sementara Abdur Rahman itu ditampilkan sebagai penyerang sayap kanan. Sementara Stroyer, Kelly Stroyer sama Ramadan tetap bermain di situ. Di pertandingan pertama itu juga terjadi. Perubahannya ada lagi. Formasinya adalah 3-5-2. Di situ ada Robby Darwish yang tidak dimainkan waktu di pertandingan kedua itu. Bermain di pertandingan pertama itu sebagai gelandang back tengah. Bersama dengan Kadek Arel dan Ferrari. Sementara wingbacknya ada Frankie Misa di kiri dan Bagas Kava di kanan. Sementara Kanuhel Miawan bermain sebagai holding midfielder. Nah itu 3 pertandingan dengan 3 skema yang berbeda. Dengan posisi pemain yang juga diacak. Itulah yang menjadi kelebihan Sintayong. Yang mengapa saya mengatakan bahwa Sintayong ini pelatih yang bagus. Sehingga dia bisa tahu siapa calon lawan. Dia bisa menyesuaikan diri. Dan hasilnya terlihat waktu melawan Thailand. Bisa langsung mengalahkan Thailand. 3-1 di kandangnya Thailand, saudara-saudara. Tidak mudah, saudara-saudara. Selanjutnya melawan Vietnam di final bagaimana, saudara-saudara? Percayalah, saudara-saudara. Percayalah. Justru Vietnamlah yang berada dalam tekanan, saudara-saudara. Vietnamlah yang sekarang sedang ketar-ketir. Gentar mereka. Mereka gentar. Mereka takut. Mereka kebingungan menghadapi Indonesia. Itu. Percayalah hal itu, saudara-saudara. Kenapa? Karena Vietnam itu selalu menang. Tiga pertandingan menang. Mereka menang di pertandingan pertama melawan Laos. Menang melawan Filipina. Kemudian menang melawan Malaysia. Nah, dengan performa yang menurut saya cukup bagus. Tetapi, Vietnam ini, apa ya? Dia kedalaman squadnya. Pemainnya yang ditampilkan itu-itu aja. Dan taktiknya juga begitu-begitu saja. Ini taktik dia sudah mudah terbaca. Mudah terbaca. Justru, Cintayong ini sudah tahu apa yang harus dia lakukan, Indonesia lakukan, untuk menghadapi Vietnam. Sebaliknya, justru Vietnam lah yang sekarang sedang kebingungan untuk menganalisis permainan Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, saudara-saudara. Tiga pertandingan, Cintayong menampilkan komposisi pemain, mengacak pemain. Mengacak pemain dengan formasi yang cukup berbeda-beda. Dengan penempatan pemain di posisi yang berbeda-beda pula. Memang ada beberapa pemain yang posisinya tetap sama, tidak tergantikan. Seperti Sananta, Ferrari, Beckham, Arcana. Seperti itu, posisinya seperti itu. Tetapi, di pemain lain juga kan terlihat sekali, diacak. Posisinya diganti, ditukar, di sana dipindahkan. Itu akan menyulitkan Vietnam untuk menebak kira-kira sistem apa, taktik, materi pemain apa, eh, materi apa yang akan digunakan Cintayong nanti, yang akan digunakan Indonesia nanti ketika di final. Jadi saya berani bertaruh, saya berani mengatakan di sini bahwa Indonesia punya potensi besar untuk mengalahkan Vietnam. Vietnam punya potensi besar untuk gigit jari, untuk menelan kekalahan di pertandingan final. Nah, ini menarik. Indonesia kalah di pertandingan pertama, tetapi menang di pertandingan terakhir. Sementara Vietnam menang di pertandingan pertama, dan akan kalah di pertandingan terakhir. Catat, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara. Itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang semifinal piala AFF U23. Tentang kemenangan spektakuler. Tentang penampilan bagus Indonesia saat mengalahkan Thailand 3-1. Dan kita tadi juga sudah membahas tentang kekalahan Malaysia dari Vietnam. Indonesia akan ke final untuk menghadapi Vietnam, sementara Malaysia harus pulang lebih cepat. Prediksi saya, keinginan saya untuk mempertemukan Malaysia dan Indonesia tidak terwujud di final. Nah, tetapi apapun itu, ini adalah capaian yang luar biasa untuk Indonesia. Di tengah segala masalah yang diterita, di tengah segala hal negatif yang didapatkan saat akan berangkat, maupun ketika berada di turnamen ini. Nah, dan saya rasa Indonesia akan bisa juara, saudara-saudara. Setelah SEA Games, Indonesia akan memenangkan piala AFF U23 kali ini, saudara-saudara. Saya percaya itu, dan saya yakin Indonesia bisa melakukannya. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara ya. Kita sudah bicara panjang lebar. Kita sudah bicara sampai mulut saya berbusa-busa. Dan itu tadi semuanya sudah kita bahas. Kalau ada salah-salah ya, mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga gadungan. Wajar, gadungan itu salah, saudara-saudara. Tetapi kalau benar, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna menghibur, menginspirasi, atau Anda merasa mendapatkan ilmu pengetahuan dari sini, silakan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, jangan ditonton. Apaikan saja, skip. Tetapi jangan juga direport. Kasian saya, saudara-saudara. Ikuti pulang akun media sosial. Komentator gadungan ada di Facebook, ada di Instagram, ada di TikTok. Oke, saudara-saudara. Sampai bertemu lagi dengan edisi-edisi yang lebih tidak bermanfaat. Dengan edisi-edisi yang lebih tidak berguna. Dengan edisi-edisi yang lebih membosankan. Oke, saudara-saudara. Sampai bertemu lagi. Salam olahraga dan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.